Selamat pagi teman-teman, hari ini saya mengunjungi kembali untuk melihat progres perkembangan dari Kodomor Penjo, khususnya di area Deluxe, di mana saya melihat progresnya sangat lambat di area Kalamenta. Dan saya sesuai dengan permintaan dari beberapa teman-teman yang ingin melihat progres pembangunan dari kluster Kalamenta, inilah progres yang sudah dicapai oleh Kodomor Penjo untuk pembangunan di area Kalamenta. Saat ini masih banyak pembangunan untuk prasarana jalan atau infrastruktur di area ini, dan masih sedikit pembangunan rumah-rumah yang sedang on the track dan sedang dalam tahap pengecoran dasar untuk pembangunan tiang-tiang rumah di area Kalamenta ini. Kalau saya melihat bentuk dari cor-cor yang dilakukan di area Kalamenta ini, sepertinya dilakukan oleh kontraktor Wilson ya teman-teman, karena bentuk fisiknya kurang lebih sama dengan yang dilakukan di area premium. Inilah beberapa sisi pembangunan yang sedang dilaksanakan di area Kalamenta, dan di mana pada posisi yang lain masih dalam bentuk perapihan, baik itu jalan maupun pembangunan turak-turak untuk sisi kiri dan sisi kanan dari area tanah tersebut. Oke, inilah progres perkembangan beberapa sisi dari kluster Kalamenta ya teman-teman. Kalau saya lihat progresnya masih agak lambat, masih agak lama untuk proses pembangunan rumahnya. Kita akan melihat setelah pertengahan Mei, apakah akan dikebut, akan dipercepat proses pembangunan di area Kalamenta ini. Inilah sisi dari kluster Kalamenta. Secara keseluruhan, masih lama progres pembangunan di area Kalamenta ini. Hanya beberapa titik yang sedang dilakukan pembangunannya, dan saat ini terhenti dikarenakan masih dalam suasana Ramadan, sehingga banyak pekerja yang mudik pulang kampung ya. Mungkin akan kembali lagi di pertengahan Mei 2022 ini. Dan kita akan melihat progres pembangunan di area kluster kanah ya teman-teman. Dimana kurang lebih masih sama progres pembangunannya, masih banyak rumah-rumah yang belum terselesaikan secara baik di area kanah ini. Inilah view yang saya report, saya informasikan untuk kluster kanah, dilihat dari area Kalamenta ya teman-teman. Masih lebih baik dibandingkan Kalamenta, karena pembangunan rumah-rumah sudah dilaksanakan di area kanah. Akan tetapi progresnya masih lama, karena sebatas tiang-tiang atau rumah-rumah yang masih belum dilakukan proses finishing untuk pembuatan atap dan penutupan atapnya. Saya melihat progres selama ini masih agak lama, karena 2 bulan saya melihat progres perkembangannya, akan tetapi masih sebatas tiang-tiang pancang dan belum pun ada penutupan dari atap rumah dari masing-masing rumah yang sudah dibangun. Masih belum di-playster dan masih membutuhkan waktu ya teman-teman untuk penyelesaian rumah-rumah di area kanah ini. Inilah progres yang saya lihat perkembangannya 2 bulan ini di area kanah. Masih sebatas ini lah ya teman-teman. Masih panjang prosesnya dan pengerjaannya juga tidak dilakukan secara serentak, masif hanya sebatas tiang-tiang seperti ini. Diharapkan proses penyelesaiannya lebih cepat seperti halnya properti di sekitar area dari Podomorotenjo ini karena prosesnya sangat cepat, 2 bulan pembangunan mereka sudah terlihat progres dari rumahnya. rumahnya akan tetapi di Podomorotenjo ini masih agak sedikit lambat karena sudah 2 bulan pengembangannya masih sebatas penampakan yang teman-teman lihat saat ini. Semoga di pertengahan bulan Mei ini pembangunan di Podomorotenjo khususnya di area delap dapat dilakukan secara masif dan secara cepat sehingga customer yang ingin segera memiliki rumah dan menempati rumah kita dapat menikmati rumahnya. Oke, inilah progres perkembangan dari Podomorotenjo baik itu area dari Kalaminta maupun area dari Kana. Sebatas review bahwa untuk area Kalaminta masih agak lama proses pengembangannya karena masih dalam tahap perataan pembuatan infrastruktur sedangkan di Klaster Kana sebagian rumah-rumah di area selatan, area timur, dan area barat sudah mulai pembangunan dilakukan. Masih sebatas fondasi tiang-tiang rumah-rumah yang sudah berdiri akan tetapi masih lama proses untuk pembuatan kanopi dan pemasan gentengnya. Jadi inilah progres perkembangan saat ini untuk di Klaster Delap khususnya di Kalaminta dan area Kana. Sedangkan di area Kenanga masih on progress ya teman-teman dan masih cukup lama karena masih dalam proses sebagian cut and fill. Sedangkan di area Kaliandra juga masih sebatas tanah yang sudah sebagian diratakan. Jadi progresnya masih cukup lama ya teman-teman kalau dilihat perkembangannya dari Podomoro Tenjo ini. Oke, demikian informasi dari saya di area Delap. Semoga dapat membantu buat teman-teman yang sudah memiliki rumah baik itu berupa cash maupun melalui KPR. Inilah progres perkembangan dari Podomoro Tenjo area Delap. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga dapat membantu. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman lainnya untuk mengetahui progres perkembangan Podomoro Tenjo khususnya area Delap di lain kesempatan. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. salam sehat, salam sejahtera. Mohon maaf lahir batin. Baik itu kesalahan yang saya perbuat maupun kata-kata yang tidak menyenangkan. Sampai berjumpa dan terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan like, subscribe, dan komen di channel Ken Indonesia ini. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye! zug içinde hubungan LOT SKY mustang Se twat terima kasih. blue Terima kasih telah menonton!